Intro Halo Nagama, selamat datang di channel Anime Ope Yes, manga One Piece chapter 1098 kemarin Benar-benar menjadi chapter yang sangat menarik Selain diperlihatkannya sebuah flashback masa lalu Kuma Dan terungkapnya dalam dibalik penculikan terhadap Jini Ada beberapa informasi yang juga tak kalah menarik Ya, di chapter 1098 kemarin Kuma memutuskan untuk keluar dari organisasi Revolutionary Army Setelah bertemu dengan Jini Dan menyelamatkan anaknya Yang tak lain adalah Bani Jelas hal ini pun membuat Monkey Dragon cukup terkejut Dengan keputusan Kuma tersebut Dimana seperti yang kita tahu Alasan Kuma keluar dari organisasi Revolutionary Army adalah Dirinya ingin fokus merawat dan mengasuh Bani Lalu apakah mungkin alasan terbesar Kuma keluar dari organisasi Revolutionary Army Hanya ingin merawat Bani Atau ada hal lainnya Yang membuat Kuma kecewa dengan organisasi Revolutionary Army Karena seperti yang diperlihatkan di chapter 1098 Sejak terjadinya penculikan terhadap Jini Sifat Kuma sangat berubah drastis Bahkan Ivankov sempat menyinggung bahwa Kuma sangat agresif Nah, dari sinilah banyak spekulasi yang menyatakan dan sangat menyayangkan sikap dari Monkey the Dragon Selaku ketua organisasi Revolutionary Army Yang tidak berusaha untuk mencari dan menyelamatkan Jini Apakah mungkin Monkey the Dragon sepengecut itu? Oke, nanti akan kita bahas ini ya bosku Lalu kemudian di sisi lain Kedatangan Raja Bekori ke Kerajaan Sorbet Dan membuat kekacauan Seolah menjadi sebuah petunjuk apakah mungkin Ada negosiasi yang dilakukan oleh Kuma Dengan Raja Bekori Karena faktanya Meskipun sebelumnya Raja Bekori telah digulingkan oleh organisasi Revolutionary Army Namun nyatanya Raja Bekori masih bisa kembali dan memimpin Kerajaan Sorbet Bahkan Raja Bekori ingin mengulang kembali mimpi buruk untuk warga penduduk Kerajaan Sorbet Yang tidak bisa membayar upeti dengan membakar mereka semua Lalu sampai disini akan seperti apa kelanjutan dan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami pada manga One Piece chapter 1099 Dan informasi penting apalagi yang akan diperlihatkan oleh Uda Sensei Well tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke namun sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita mulai Oke pembahasan kali ini akan kita awali dari alasan kenapa monkey the dragon tidak menyelamatkan genie Nah tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul Jika organisasi revolusional army ini adalah sebuah organisasi kriminal yang bergerak dibalik bayang-bayang Jelas pergerakan mereka pun sangat amat terorganisir Karena monkey the dragon sadar betul Lawan yang mereka hadapi adalah sebuah organisasi terbesar di dunia One Piece Yaitu pemerintah dunia Dan hal ini pun seolah menjelaskan apa yang dikatakan oleh salah satu anggota revolusional army Di akhir manga One Piece chapter 1097 setelah genie berhasil diculik Ya anggota revolusional army tersebut mengatakan bahwa dia tidak menyangka ada musuh yang datang Dan apabila kita perhatikan lagi dari raut wajah monkey the dragon Dragon sangat terkejut dengan kejadian tersebut Artinya ketika itu organisasi revolusional army benar-benar kecolongan Padahal kita semua tahu setiap pergerakan organisasi revolusional army sangatlah terorganisir Nah dari fakta-fakta tersebut Kemungkinan besar monkey the dragon tidak ingin hal ini terjadi kepada anggota yang lainnya Mengingat saat itu organisasi revolusional army belum memiliki sumber daya ataupun pasokan senjata yang melimpah Dan hal ini juga pernah disinggung oleh monkey the dragon Pada manga One Piece chapter 1097 Bahwa organisasi revolusional army membutuhkan dana yang besar Mengingat dana operasional mereka hanyalah sedikit Selain dana sumber daya lainnya juga tidak terlalu besar Contohnya saja pasukan dan juga senjata Tentu saja jelas hal ini akan sangat konyol Jika kemudian mereka memutuskan untuk menyerang tanpa persiapan apapun Lalu kemudian di sisi lain Dragon yang pernah menjadi angkatan laut pun Pastinya menyadari betul kekuatan dari pemerintah dunia Sehingga dengan jumlah mereka yang tidak terlalu banyak Monkey the dragon tidak bisa menggerakkan pasukannya sembarangan Apalagi jika harus berhadapan dengan pemerintah dunia Selain sumber daya Alasan yang paling masuk akal kenapa monkey the dragon Tidak menyelamatkan jini adalah Mereka tidak tahu dimana jini berada Atau diculik Nah ini yang perlu kita perhatikan ya bosku Di chapter 1098 kita bisa melihat bagaimana kuma Ivankov dan monkey the dragon Sangat terkejut dengan kemunculan jini Yang memberikan kabar melalui dendam musih Artinya dragon sekalipun tidak tahu dimana jini berada Atau diculik Itu sebabnya hal inilah yang kemudian membuat monkey the dragon Serta anggota revolusional army yang lainnya Tidak bisa menyelamatkan jini Jika lokasi keberadaannya saja Tidak mereka ketahui Jadi sudah jelas ya bosku Kemungkinan memang ada beberapa faktor yang mendasari Kenapa monkey the dragon Tidak menyelamatkan jini Dan memin rasa Oda sensei tidak akan serta-merta membuat salah satu karakter dalam cerita one piece mati Kecuali karakter tersebut Akan memberikan dampak yang besar Bagi cerita one piece Dan hal ini juga Yang kemungkinan besar terjadi kepada jini Ya Kematian dari jini jelas memberikan dampak yang cukup besar Bagi jalannya cerita one piece kedepannya Dimana seperti yang kita lihat sendiri Kematian jini menjadi awal mula jawab ribani muncul Dalam cerita one piece Dan bagaimana kemudian kita bisa melihat hubungan ayah dan anak dari keduanya Lalu seperti yang memin singgung di awal tadi Kematian dari jini dan munculnya raja bekori di kerajaan sorbet Juga kemungkinan menjadi awal penyebab kuma bergabung dengan pemerintah dunia Baik itu menjadi sisi bukai Ataupun kelinci percobaan dalam mengembangkan teknologi militer milik pemerintah dunia Yang dibuat oleh dokter vegapang Nah dari semua hal tersebut Apabila kita kaitkan dengan konflik yang terjadi di pulau ayah saat ini Jelas kisah flashback kuma seolah menjadi inti dari arts ayah yang mengungkap banyak hal Mulai dari terbentuknya organisasi kriminal yaitu revolusioner army Terungkapnya ras kuma Dan hubungannya dengan bani Dan bisa jadi hal ini juga menjadi sebuah petunjuk besar dari Oda Sensei Jika kuma benar-benar akan datang ke pulau ayah Untuk menyelamatkan putrinya Dari cengkraman gorosai sarten Nah jika benar kuma akan datang ke pulau ayah Maka tidak menutup kemungkinan Hal ini juga akan memancing pergerakan dari organisasi revolusioner army Yang memang sudah waktunya untuk segera berperang dengan pemerintah dunia Bahkan para fan one page yang berada di jepang Sudah diramaikan dengan rumor yang beredar bahwa di chapter 1100 nantinya Akan menjadi awal pembuka bagi monkey the dragon Dan organisasi revolusioner army Untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran Yang tidak disadari oleh pemerintah dunia Ya semoga saja kita segera diperlihatkan kekuatan yang sebenarnya Dari orang yang paling dicari di dunia one piece ini Siapa lagi kalau bukan monkey the dragon Nah itu tadi merupakan prediksi manga one piece chapter 1099 Jadi bagaimana menurut nakama semua Jika kalian punya pendapat lain Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Terima kasih telah menonton